hai oke kembali di channel Mio motovlog jadi di video kali ini masih edisi revend knalpot dan kali ini saya mau revend knalpot original Yamaha Mio yang untuk nantinya jadi si leheran knalpotnya itu mau diganti pakai yang warna blue karena biar makin kelihatan looknya itu agak sedikit mewah karena untuk ke apa leheran knalpot kalau sudah di revend nanti sekitar beberapa minggu jadi pasti akan menguning lagi seperti yang di Honda Beat nah jadi supaya kelihatannya itu agak sedikit mewah jadi si leherannya itu diganti pakai ini leheran knalpot warna blue warna blue dan untuk harganya itu 180 nanti saya kasih link di deskripsi Oke jadi seperti biasa sebelum kita di revend kita bersihkan dulu dan di sedikit di amplas dan untuk kali ini ini saya pakai eh apa ini bisa dari produk mekanik malam jadi ini formula cukup bagus untuk membersihkan kerak di mesin terutama dan di bagian ini Oke kita langsung saja kita bersihkan dulu bagian ini 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 klik dulu lah sub indo by broth3rmax Hai Oke jadi ini hasil dari tadi dibersihkan pakai engine digreaser produk dari mekanik malam jadi ini ada sedikit putih-putih karena ini karena efek ke waktu yang disimpan terlalu lama jadi seperti ini nih ke putih-putih padahal digosok pakai air pakai engine digreaser tetap seperti itu jadi untuk apa penyemprotannya hanya di bagian ini ke bawah nah ini nantikan dipotong diganti pakai leheran warna yang blue ya kita langsung saja tipis-tipis selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini hasil dari kemarin ripen untuk knallpot ori yamaha mio dan leheran knallpot warna blue bisa dilihat sendiri untuk hasil kemarin hasil apa pasang ini jadi untuk si slip on nya itu enggak perlu dipakai karena ini kepanjangan ya buat dipakai di knallpot ori yang enggak dibobok jadi ini juga yang leheran ininya juga kepanjangan dipotong sekitar dua sentian lah atau 23 sentian jadi sipilnya itu enggak kepake dan untuk ripen kemarin karena baru sekitar dua jam hasilnya seperti ini tuh dan untuk kasihan nya jadi untuk ripen ini kan dua lapis dan belum kering total jadi pas kemarin di last dipegang dia pokoknya di blak balik lah jadi hasilnya seperti ini nanti lagi dirikan lagi lah sekalian mau ganti ke pelak pakai ring 16 jadi bagi kalian yang mau leheran knallpot ini nanti saya kasih link di deskripsi untuk warnanya bluenya mantap pokoknya Oke sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena sampai itu gratis nanti saya kasih link untuk link pemberian leher leher knallpot dan eh RJ London Oke mungkin cukup sekian dari saya wassalam